Kembali di AI News yang memirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan masyarakat akan perubahan dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Aktibat cuaca ekstrim, sejumlah besar lahan pertanian warga mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Lahan pertanian seluas hampir 2.500 hektare di Kecamatan Kedaung dan Karangmalang, seragian Jawa Tengah kini tak lagi mendapatkan pasokan air irigasi dari waduk botok. Tidak adanya pasokan air membuat waduk seluas 15 hektare ini mengering dalam sebulan terakhir. Kondisi kurang air membuat lahan pertanian warga kini menganggur. Ribuan hektare lahan ini berpotensi menjadi lahan berok, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Kemarau yang datang lebih awal membuat petani ragu menentukan akan menanami lahan mereka dengan jenis tanaman apa. Ancaman gagal panen karena kekeringan juga dialami warga Bojonegoro, Jawa Timur. Tanaman padi yang sudah berumur 2 bulan ini kering dan layu karena kurangnya pasokan air irigasi. Sedikitnya lebih dari 1.700 hektare tanaman padi di Bojonegoro yang gagal panen akibat kekeringan. Alahan ini 2 juta masih ini. Itu nggak kembali Pak? Buatkan kembali, belas pokoknya. Mulai weng nan ini kok mau buatkan kembali. Terus gimana Pak setelah ini? Terus ya tetap diperjuang, digarap saat airnya diperunas. Kekeringan dan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Mereka memperingatkan masyarakat untuk waspada dan bersiap menghadapi dampak perubahan cuaca dan cuaca ekstrim. Karena dampak dari perubahan iklim global, maka cuaca dan iklim saat ini sudah penuh ketidakpastian. Namun demikian, kami dengan teknologi bisa memperkirakan paling tidak 6 bulan sebelumnya sampai 3 jam sebelumnya. Sehingga tidak hanya gempa dan tsunami, tapi kami perlu juga menyampaikan kewaspadaan terhadap cuaca yang sewaktu-waktu bisa ekstrim. Demikian juga iklim ekstrim. Di prediksi, cuaca ekstrim ini akan terjadi hingga 3 bulan ke depan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah bersiap menjaga stabilitas harga pangan untuk menghindari kelangkaan dan permainan harga di pasaran. Pak, kita masih punya. Kalau 1,5 sampai Desember masih 1,5 juta, 1,5 juta, ya berarti ya masih aman. Jangan khawatir lah. Pak, kalau pasokan untuk musim kemarau, apakah cukup yang saat ini? Cukup. Saat ini pemerintah menjamin ketersediaan beras dan komunitas pokok tercukupi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia saat ini. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News